Aku mau ikut, 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 aku mau ikut. Tangis keluarga pecah saat jenazah salah satu peserta Munaskadin dikremasi di TPU Punggolaka, Kendari, Sulawesi Tenggara. Keluarga terpaksa mengkremasi jenazah di lokasi ini karena pihak penerbangan menolak membawanya pulang ke Jakarta lantaran meninggal karena COVID-19. Pengelola TPU mengatakan jenazah dibawa ke lokasi oleh tim Satgas COVID-19, Kota Kendari. Jenazah bernama Rudi Siregar dan tercatat sebagai Wakil Ketua Komite Tetap Bidang Hubungan Antarlembaga di Kadin Indonesia periode 2015-2020. Kini sejumlah peserta Munas Kadin masih dirawat di rumah sakit di Kendari karena positif COVID-19. Munas Kadin berlangsung di Kendari 30 Juni hingga 2 Juli lalu. Sebelumnya, Munas akan dikelar di Jakarta, namun tidak mendapat izin Pemprov DKI Jakarta. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.